Selain aktif berdakwah, Rasulullah SAW juga dikenal sebagai perdagang sukses. Rasulullah bahkan sudah mulai berdagang sejak usianya masih belia. Kesuksesan Nabi Muhammad SAW dalam berdagang tidak hanya sekadar dalam hal materi saja, tapi juga keberkahan rezeki yang diperoleh serta memupuk tali persaudaraan antar muslim. Bukan hanya sukses berdagang di Arab, Rasulullah juga sukses berdagang di luar Arab. Lalu bagaimana kiat-kiat agar kita bisa sukses berdagang seperti Rasulullah? Dasar utama Rasulullah SAW berdagang yakni atas niat karena Allah. Bukan untuk memupuk harta, mencari keuntungan sebanyak-banyaknya, ataupun untuk memikat wanita. Rasulullah selalu menjadikan berdagang sebagai ibadah untuk mendapat ceridoh dari Allah SWT. Hal lain yang selalu diutamakan Rasulullah dalam berdagang adalah jujur. Saat berdagang, Nabi Muhammad SAW dikenal dengan julukan Al-Amin atau yang terpercaya. Sikap ini tercermin saat beliau berhubungan dengan pelanggan. Saat memasarkan barangnya, Rasulullah selalu menjelaskan semua keunggulan dan kelemahan barang yang dijualnya. Bagi Rasulullah, kejujuran adalah perennya. Dalam berdagang, Rasulullah selalu mengedepankan sopan santun kepada pembeli. Beliau menganggap semua pelanggan adalah saudara. Sehingga Rasulullah tidak pernah membeda-bedakan pelanggan. Siapapun yang datang selalu ia layani dengan senyuman. Yang keempat, jangan memberikan sumpah berlebihan. Tidak sedikit para pedagang yang memberikan sumpah untuk melariskan dagangannya, bahkan hingga melakukan sumpah palsu. Diriwayatkan dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda. Sumpah itu melariskan barang dagangan, akan tetapi menghapus keberkahan. Cara berdagang Rasulullah selanjutnya dengan mengutamakan prinsip saling menguntungkan serta suka sama suka antar pembeli dan penjual. Tidak ada yang ditutup-tutupi dari barang dagangannya dan harus mencapai kesepakatan bersama. Baik dalam harga, jenis barang, dan cara memberikan barang tersebut kepada pembeli. Selanjutnya Rasulullah melarang kita menimbun barang dagangan. Menimbun barang dagangan dengan maksud agar dapat dijual dengan harga yang lebih tinggi di saat orang-orang sedang mencari merupakan perkara yang dilarang oleh syariat Islam. Yang terakhir, seorang pedagang tidak akan bisa sukses jika mudah berputus asa. Hal ini sejalan dengan firman Allah dalam surat Yusuf ayat 87. Dan jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya, ia ada berputus asa dari rahmat Allah melainkan kaum yang kafir.